Hai berkata pemirsa peningan mas channel kali ini kita akan mewawancarai seorang ketua BPD BPD di desa ya namanya Ade Aspandi Ade Aspandi ini ketua BPD termuda mungkin ya di desa Widara Sari Widara Sari Kecamatan Keramat Mulia Nah kita akan mencoba menggali permasalahan-permasalahan yang ada di desa kaitan dengan penanganan COVID-19 barangkali bisa eh dijelaskan oleh Kang Ade nih selaku ketua BPD yang tahu betul gitu nya kondisi di lapangan gitu dengan masyarakat sebenarnya keluhan masyarakat itu seperti apa sekarang ini ya terima kasih disampaikan dari kuningan mas atas waktunya memberikan saya peluang atau mewakili lah dari keresahan beberapa masyarakat desa cuma ini sifatnya hanya sebuah contoh kecil mungkin di desa saya sendiri karena kebetulan dengan profesi di desa sebagai ketua BPD saya merasakan betul bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah daerah kuningan mengenai himbawan sampai teknis persanaan di desa dan sampai akhirnya kekeluhan masyarakat mungkin pertama yang saya urai kita sebelum mengenai dampak di masyarakat yaitu kita harus membahas upaya dulu upaya pemerintah kabupaten kuningan yang menerapkan apa namanya karantina parsial wilayah pasial itu sebelum beberapa minggu yang lalu memang setelah ada himbawan dari pemerintah daerah kuningan dampaknya itu kan semua ke desa seperti yang juga oleh kuningan mas mengenai korelasinya penutupan gang dengan karantina parsial wilayah nah itu sebetulnya salah satu fenomena juga akhirnya beberapa gang ditutup yang memberikan dampak secara ekonomik terasa sekali di masyarakat desa khususnya pedagang-pedagang kecil yang mencari dari katakanlah kerumunan masyarakat ketika berkumpul itu diterapkannya itu sampai ada yang namanya Pusko Satgas saya juga BPD berkomitmen berperan aktif untuk ikut serta menjadi yang piket gitu piket malam piket siang di Pusko Satgas khususnya desa Bedara Sari setelah beberapa hari berjalan ternyata ya ada-ada-ada hikmahnya dari pencegahan karena di Widara Sari secara data yang masuk ada sekitar 80-an pemudik sampai hari ini pemudik sampai hari ini sudah kita edukasi untuk mengisolasi diri ya walaupun beberapa ada yang nakal lah gitu ya tetap main dan lain sebagainya nah akhirnya pencegahan itu sampai hari ini desa Widara Sari dikatakanlah aman lah tidak ada yang sampai dijemput oleh pihak kesehatan gitu kan pakai itu pakai astronot ya iya eh tapi pernah saya hampir lupa sekali di desa Widara Sari cuma alhamdulillah bukan gejala kita COVID-19 itu punya demam dan sebagainya mungkin kelelahan jalan pulang sampai akhirnya sekarang diisolasi bertahap sampai beberapa hari menuju 14 hari itu baik-baik saja alhamdulillah udah lama itu udah udah lama udah lama udah melewati masa karantina lah katakanlah seperti itu nah kita berlanjut mengenai dampak dari kebijakan itu ternyata ada harapan nih katakanlah ada harapan untuk masyarakat yaitu bantuan pemerintah yang hari ini menjadi harapan yang bener-bener ditunggu-tunggu masyarakat adalah bantuan provinsi ingat bantuan provinsi yang disampaikan Pak Gubernur serta-merta mengatakan bahwa bantuan provinsi akan dilaksanakan dan dibagi perkaka titik gitu persepsi perkaka ternyata itu membuat kegaduhan yang dampaknya di pemerintahan desa saya sebagai BPD diajak beberapa kali diskusi rapat dengan pihak desa untuk mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perolehan bantuan itu yang dikatakan perkaka jadi persepsi masyarakat pangan ini opini gitu ya maksudnya di sosial media dan sebagainya ketika membaca komentar-komentar netizen bahwa masyarakat menilai yang dikatakan satu kakak itu semua dapat yang terdampak semua dapat dan akhirnya adalah yang viral-piral hari ini yang hoap katakanlah RT, RW, Dusun, dan desa yang menjadi bulan-bulanan masyarakat dikiranya pihak-pihak inilah yang saudaranya yang dapat dipilih-pilih padahal kita harus tahu dulu bagaimana nih mekanisme bantuan provinsi kan sebetulnya itu saya BPD beberapa kali mengkonfirmasi karena secara struktur gitu ke kecamatan saya upayakan bahkan saya menghubungi Dinsos dengan operator data DTKS itu kan kebetulan ada kenal gitu bagaimana sih saya tanya mekanisme penyaluran bantuan provinsi gitu nah sederhananya bahwa bantuan provinsi ternyata kan tidak bisa meng-cover semua warga atau kata-kata semua kakak yang terdampak tetap saja kuota untuk perdesa yang beberapa desa yang memang harus disalurkan nah itu akhirnya sederhananya bahwa informasi penyaluran itu melewati data DTKS yang ada di dinas sosial gitu kan dan data DTKS itu tidak serta-merta di rekomendasi dari desa dari RTRW yang sekarang viral masyarakat pemahamannya masyarakat itu gitu per hari ini tadi saya juga ikut dilibatkan oleh pihak desa mengumpulkan RTRW Rura dan beberapa tokoh memberikan pemahaman itu supaya karena beberapa hari lagi akan turun nih bantuan provinsi kan ini dua hari ini lah dan mekanismenya betul apa yang disampaikan Pak Gubernur yaitu melewati atau grab online gitu ya bukan sampai jajaran RT yang mengantar-ngantarkan sampai hari ini tadi disampaikan oleh pihak desa bahwa menunaikan bantuan provinsi nanti itu ada petugasnya langsung datang dan yang di pihak desa itu diminta hanya satu orang yang disuruh untuk menunjukkan alamat-alamat si penerima gitu begitu mekanisme sampai hari ini yang saya dapat ya artinya di lapangan mungkin yang jadi bulan-bulanan tetap RTRW kadus gitu ya ya tetap itu ya di desa saya kita mengundang tadi itu dari semua elemen itu untuk memberikan pemahaman supaya nanti itu ditunai karena mau nggak mau kita tetap di lingkungan desa ya kalau ada penekanan itu kan nggak enak juga gitu karena saya juga di forum BPD masalahnya sama keselamatan keselamatan mulia gitu bulan-bulanan pemerintah desa dari program pemerintah yang sebetulnya data itu bukan dari desa gitu berarti datanya dari dari Dinsos langsung hmm sumbernya dari data DTKS nah di desa Widara Sari sekarang kuotanya udah diketahui berapa-berapanya nah kalau sampai hari ini yang terkonfirmasi itu kuota sudah diketahui tapi nama belum bahkan Pak Kuhu sendiri sekeramat mulia nama-nama itu belum tahu karena nama nanti yang berhak itu yang nganteri nanti dari pihak pos atau Grab online itu minta anterin nama kayak gitu kalau kuota sudah sampai hari ini kuota beberapa desa sudah kasih tahu nih kuotanya cuma 80 kakak ada yang 100 kakak ada yang 200 kakak gitu jadi ketika bantuan turun baru ini nama-namanya sama alamat pihak yang bawa bantuan itu satu perangkat desa anterin ke rumah-rumah ini sesuai alamat nanti disitu makanya disini takutnya kan tetap masyarakat menilai wah itu mah pilihan dan sebagainya nah dari fenomena ini saya juga mendapat informasi mendapat informasi dari pihak desa mengenai bantuan gayung bersambut yang saya sampaikan tadi itu Kang yaitu pemerintah daerah Kabupaten Kuningan tapi ini kan bentuknya mungkin hanya planning atau opini saya belum berkata secara data apakah pemerintah daerah benar akan meng-cover bantuan berikutnya yang tidak ter-cover dari bantuan provinsi fungsi itu yang saya dengar kalau ini kan hanya opini mungkin gak apa-apa ya bukan ya yang saya dengar itu sifatnya uang cash 200 ribu bagi yang tidak ter-cover tidak ter-cover tapi tetap yang berjalan insyaallah penanganan covid-19 di khususnya di Kuningan untuk di sektor ekonomi atau memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bisa dikatakan baik Kang gitu jadi siap lah ketika pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk bantuan PKH dan BPNT atau Sembako nah yang tidak ter-cover itu dibantu oleh bantuan provinsi ya kan yang 500 ribu itu yang tidak ter-cover lagi disambung lagi oleh pemerintah daerah Kuningan yang tidak ter-cover oleh pemerintah daerah Kuningan hadirlah nanti dana desa dana desa jadi planning untuk meng-cover warga yang tidak mendapat bantuan dari provinsi dari pusat, provinsi, dan daerah itu rencana di desa Udara Sari itu di luar dari donatur-donatur yang hari ini kita upayakan Kang karena di desa Udara Sari ya udah masuk beberapa puluh sembako dari donatur-donatur yang kita upayakan dengan relasi-relasi kita gitu kepala desa tersendiri saya sendiri udah ya sudah mengupayakan lah supaya pemerataan untuk sembako kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi sesuatu jadi kaitan dengan sembako ini solusinya atau harapannya seperti apa Kang Ade? kalau harapan saya sebetulnya kalau mengikuti ego manusia berkata rata tidak rata adil tidak adil itu kan persepsi Kang ya tapi saya juga khususnya karena hari ini saya di profesi BPD dan ikut serta mengawal dengan pemerintahan desa saya pesannya sebetulnya lebih keluarga keluarga oke lah kita akui semua terdampak tapi kan perkara hati maksudnya perkara hati kita bisa dikatakan tanda kutip miskin antara miskin hati atau benar-benar miskin harta kita memang masih mampu katakanlah kuota masih punya motor masih punya beras masih punya besok tidak benar-benar kita sedang kelaparan lapangkanlah hatilah ketika tidak mendapat bantuan ya mungkin rejeki memang orang yang mendapatkan bantuan itu yang benar-benar butuh jadi saya pesannya lebih satu yang kedua saya ingin bahwa persepsi kita semua terdampak bahkan kalangan orang-orang yang menurut kita orang kaya mereka secara sektor ekonomi pun terdampak penghasilan turun dan sebagainya kita berpikir jangan selalu menunggu bantuan atau meminta tapi kali-kali akhirnya kita berpikir memberi contoh saya sebagai profesi BPD punten maksudnya ini secara terbuka saya langgur gitu karena memang kita saya adalah kerumunan sekarang banyak yang di cancel istri juga cuma saya tetap berpikir tetangga saya dan lain sebagainya harus saya bantu jadi akhirnya kita dengan komunitas bergerak mendonasi apa membuka donasi kemanusiaan kita terus upayakan semangat gotong royong saling membantu itu sebetulnya itu yang harusnya hadir bukan semangat saling menghujat dan saling meminta gitu nah itu pesan tapi kalau untuk pesan di pemerintahan saya berharap khususnya untuk tataran karena kalau pusat sudah berjalan ya tataran bantuan itu kan nanti jangkanya panjang tidak hanya satu kali semoga di per setiap penunaian itu ada evaluasi tidak menjadi apa bantuan pertama itu akan berlanjut di bantuan ketiga barangkali bantuan pertama terjadi kegaduan Dinsos di kabupaten kota itu tolonglah memberikan evaluasi itu kan terkait penerima atau teknis dan lain sebagainya saya harapkan itu yang kedua pemerintah daerah kuningan khususnya saya akuilah pemerintah daerah kuningan upayanya sudah baik dalam pencegahan dengan menghadapkan rumah sakit APD dan sebagainya bahwa pemerintah daerah kabupaten kuningan sudah melihat sebagai kota perantau terbanyak katakanlah seperti itu antisipasinya lebih dulu dari semua kabupaten mungkin kuningan sendiri yang punya rumah sakit kan gitu yang lain belum yang zona merah pertama belum tapi selain itu kebutuhan masyarakat secara dasar lah harus bener-bener terpenuhi walaupun pemerintah daerah yang diisukan di beberapa media ada pemotongan mungkin ASN dan sebagainya itu diupayakan bener-bener bisa mengkaper yang tidak dapat kebantuan provinsi supaya dan katanya jangan terlalu lama ngedatanya biasanya kan ah gitu akhirnya keburu tumpang tindih nantinya gitu kota daerah kabupaten kuningan yang hari ini menerapkan kebijakan karantina pasial wilayah dan sampai ke semua desa mengindahkan katakanlah mengindahkan himbawan itu mohon kepercayaan himbawan itu pemerintah daerah pun hadir memenuhi kebijakan dasar upayanya apapun lah tidak harus serta-merta rata atau tidak minimal ada upaya yang sentuhannya ke sektor ekonomi hari ini kan penanganannya baru di tingkat kesehatan kan seperti itu jadi kayak lebih cepat ketika dua atau tiga hari besok provinsi menunaikan bantuan PMDA itu bisa langsung cepat memfilter yang PKH yang BPNT yang ini set selesai nah ini sisanya persetian tunaikan karena begitu jadi jangan sampai menunaikannya bulan besok karena semua agenda itu pasti kan tiga bulan sampai Juni gitu jadi garis besarnya jangan terlalu lama mendata ya iya betul kuningan khususnya ya kalau yang cepat nembak ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi mungkin atau cukup jadi ini sebetulnya kalau yang disampaikan saya juga lagi nguanti-wanti lebih penekanan ke warga nanti mengenai bantuan provinsi karena 500 ribu dengan uang kayak 150 saya yakin tiga hari tiga malam itu bakal jadi hot news di media sosial lah ketika bantuan itu tuh tidak merasa saya lebih pesan ke masyarakat yaitu tadi mari sama-sama lapangkan hati barangkali tidak kebagian itu memang bukan rezekinya dan Allah enggak pernah nuker rejeki itu milik siapa barangkali yang kita lihat secara fisik biat saya dan lain sebagainya dengan prasangka kita sebetulnya memang benar-benar dia sedang membutuhkan sama-sama lapangkan hati yaitu yang pertama karena saya yang kedua semangat gotong royong jangan hilang di di momentum fenomena covid-19 ini karena ketika kita semua fokus di rumah aja fokus dengan jaga jarak siapa yang mau mengambil peran untuk tetap gotong royong untuk tetap isiasi donasi kemanusiaan kalau enggak kita-kita yang merasa punya empati yang harus real mungkin itu kan saya juga mewakili tadi ada salam dari ketua mengenai Jabar Bergerak Kabupaten Kuningan kita salam ke seluruh warga mohon maaf karena beberapa di media juga kami sempat merilis upaya dari Jabar Bergerak mengenai bantuan Westapel mohon maaf kalau memang tidak merasa karena kami pun itu dapat dari sifatnya donasi semoga bulan depan kita juga tetap hasil dari donasi akan kita tunaikan ke zona-zona yang memang sangat-sangat membutuhkan mungkin itu kan pesan saya sama Pak Kuningan Mas oke lah ya terima kasih nih atas waktunya pemirsa Kuningan Mas channel kembali nanti di episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati